Iva mungkin nanti juga bisa cerita bagaimana pertama kali bertemu dengan cerita ini karena ini cerita yang sudah ada di Iva dan Ratih Kumala selama 10 tahun lebih gitu sebenarnya ini adalah mimpi mereka untuk merealisasikan cerita ini ke layar kaca gitu tapi saya juga membaca novelnya di tahun 2012 sebenarnya pada saat novelnya rilis Iva yang meminta kamu harus baca ini dan pada saat membaca ceritanya tuh saya sangat captivated gitu sangat terpukau gitu salah satunya adalah dengan karakter jengiah gitu karakter perempuan utama dalam cerita ini gitu saya melihat seperti ada kartini di dalam dunia industri kreatek gitu sesuatu tekstur yang belum saya lihat gitu sebelumnya saya juga gak tahu tentang dunia kreatek ada profesi Project South di situ gitu dan saya membacanya dengan sangat cepat yang luar biasa gitu jadi rasanya pada saat ini akan dijadikan sebuah akan diadaptasi gitu menjadi series satu hal yang ingin saya lihat adalah ada spirit gitu dari karakter jengiah saya melihat perempuan yang ahead of time tapi juga banyak perjalanan banyak hal yang terjadi kepadanya ada tragedi gitu di situ dan memang kalau saya melihat terutama mungkin Indonesia pasal kemerdekaan gitu dengan banyak situasi banyak kejadian yang memang perempuan adalah korbannya gitu tapi saya ingin melihat lebih dari sekedar tragedi saya ingin melihat membuat sesuatu perempuan yang seperti spirit yang bisa melekat gitu pada kita perempuan yang hidup di jaman ini untuk bisa ingat bahwa ada spirit-spirit di masa lalu yang harus kita teruskan, harus ada legasinya kita berada di jaman yang sudah sangat berbeda dan kita punya keuntungan kita sendiri saat ini dan bagaimana meneruskan semangat-semangat itu atau spirit-spirit itu rasanya itu yang utama untuk saya